Intro Intro Masih di Topsi Topsi Masih Yeay Kok nih Aku seneng banget Aku seneng banget Asput Kenapa? Aku mulai pas liat Ringkasan dari Sultan Yorgi Nel Amsur mengatakan Seseorang yang datang ke angkasa Bahwa Memulah pelabuhan Asiku Ngomong apa sih Sar? Kamu ngapain disini? Iya iya ini aku Abis posting Alhamdulillah banyak banget Yang ngelag Ini lensanya beneran Tempelan Tuh banyak tuh Tuh ada juga tuh Ada juga disini nih Tuh Satu like Itu like nya satu Sayang banget kan Sayang banget kan Eh itu like nya satu Kamu yang like sendiri ya? Iya aku yang ngelag Oh engga itu Itu saya yang ngelag Saya yang ngelag Abis itu saya blokir Tuhan muda tolongin dong itu liat Aku di edit edit kayak gitu Nanti aku di nyinyirin netizen Tunggu tunggu Kamu pengen episode ini panjang kan? Lakukan Tuhan muda Tapi aku seneng banget Alhamdulillah aku bisa mempublikasikan Pemesraanku kepadamu Eh kamu Eh kamu seneng keluar Masput nangis Yaudah Kamu gak suka sama aku Yaudah aku cari lagi deh yang lain Yaudah 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 Gimana nanya edit yang gitu lagi tuh? Gak apa-apa Kalau kamu pengen episode setiap hari kita seru Kamu harus tahan sama sesar Gak 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 mau Mendingan kita sekarang masuk ke barista Mbak Nantis Dan Bapak Mbak Natali sudah menjajah hampir semua Bidang entertain DJ Nyanyi Vokalis Gak mau nyoba dunia acting Mbak Soalnya Yang terlihat sekarang tuh acting narkisnya natural banget Waduh 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 Oh ini dijawab ya? Bebas mau dijawab Mbak Kalau acting mending Peran jahat sekalian ya kan? Apolog Oh iya iya Wih Wih Eh jahat Eh matanya tajemnya dari hati Ini Mbak Natali Mbak Natali Oh kita lihat postingan berikut ini Wow Dalam postingan ini Mbak Natali Mirip banget sama Aurel ya Iya mirip-mirip Aurel nya Jangan-jangan tujuannya biar dapat banyak endorse Mbak Natali Mbak Natali sekarang lagi banyak diundang di berbagai media dari acara TV hingga podcast tapi sayangnya bukan prestasi tapi malah klarifikasi Wow Bagusan klarifikasi Daripada menyudutkan yang penting kan tidak menyudutkan Think smart baby Mas Sultan Mas Sultan Sempat tidak ngapa-ngapain 2 tahun Dan jualan madu Awalnya aku gak percaya Tapi setelah lihat foto ini Aku percaya Itu bukan Mas Sultan Itu bukan Mas Sultan Itu bukan Mas Sultan Bukan Pernah jualan madu Sekarang jualan madu Oh iya Madu keluarga Sultan Wow Iya mbak Itu ada story nya Kenapa? Jadi jaman awal-awal covid Itu kan saya kena Pertama kali masuk itu covid ke Indonesia Aku kena Terus waktu itu belum ada Apa? Antigen blablabla Belum ada antibiotik Jadi disarankan sama dokter cuman disuruh minum madu Jahe merah Apalagi Madu tayap madu Leman Leman Itu Setiap hari saya makan itu Akhirnya digabung lah sama kita Digabung sama kita Jadilah ke madu keluarga Mas Sultan dan Mbak Anies adalah pasangan sangat kompak Shoting bareng Jualan madu bareng Bahkan nyalek bareng Yang satu gagal yang satu lagi juga gagal Cie romantis cie Bukan Jadi harus kapok Eh kalo kamu gagal aku juga dong Aku harus kompak Harus kompak Harus kompak ya Eh Put ada kerjaan lain itu Ini kerjaanku kok mecanyin orang ya Ini mas Kiwil Ini mas Kiwil nih Mas Kiwil gak aku pusing Sepijop dan jadi sakit-sakitan Tolong Mas Sultan Tolong Mas Sultan Masih ada gak Stok madu Biar Mas Kiwil sehat Hahaha Hahaha Waktu muda Mas Kiwil ini Playboy Tapi Setelah tua Apakah jadi letoy? Yaaaaaah Mas Kiwil emang beneran lagi sakit Sering sakit Ya kalo Apa ya Udah sekitar 6 bulan kebelakang lah Udah mulai lagi gejala-gejala apa Sakit yang Menurut saya sih Agak sedikit Apa ya Gak enak ajalah Dari Kepala Leher Paru Lambung Kaki Semua 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 Jadi sampai sekarang pun masih Pengobatan alternatif Kemudian Pakai ramuan-ramuan Herbal Itu aja Dalam proses penyembuhan aja Semoga sehat terus ya Bang Kiwil Makasih Bang Kiwil Sempat ramai gara-gara Ngambil microwave Dan Ubin Yang belum terpasang ya Bukan Dari mantan istri pertama Siap-siap istri kedua dan istri ketiga Tolong disembunyikan Setrika mesin cuci sama genteng rumah Ya ampun ya ampun Artikelnya kok ada-ada Berbahaya banget artikelnya untuk dibaca di depan orangnya Ada artikel yang mengatakan kegantengan Bang Kiwil tidak bisa dihindari banyak cewek Terus Terus Asput ngelirik Terus Hati-hati kepincur lho bud Bang Kiwil lagi nyari istri kelima gak? Jangan coba-coba seorang perempuan mengatakan mau menikah lagi gak? Karena? Karena kalau sampai itu terucap maka kamu lah khotbah berikutnya Wah Jangan Tuhan muda Tuhan muda Tuhan muda Tuhan muda Tuhan muda Tuhan muda Aduh Aku enggak enggak Tuhan muda Nanti deh nanti lanjut lagi nanti Tuhan muda Gimana segmen ini? Menakutkan bukan? Iya bener Tuhan muda Bagi bayaran tahun berapa? Bulan Agustus tahun 72 Oh 72 Oh akan Oh masih bisa kok Jangan kemana-mana Kita detoxing Masya masih Ya Apa aku pernah penggelung Apa aku pernah berlain Saat kau ada masalah